Hai co-friends, pada soal ini diberitahu berat sebuah mobil bak kosong adalah 2100 kg 340 gram atau dapat ditulis 2100 kg ditambah 340 gram jika mobil bak tersebut memuat 4 karung beras dengan berat masing-masing 25 kg ditambah 410 gram 50 kg ditambah 780 gram 100 kg ditambah 120 gram dan 75 kg ditambah 560 gram berapa kilogram kira-kira berat mobil berserta muatannya tersebut pertama yang satuannya gram kita ubah dulu ke kilogram karena jawabannya diminta dalam kilogram melalui tangga satuan berikut turun 1x10 naik 1 dibagi 10 dari gram ke kilogram naik sebanyak 1, 2, 3 tadi kalau naik 1 dibagi dengan 10 naik 2 nolnya bertambah 1 lagi naik 3 nolnya bertambah 1 lagi jadi dibagi 1000 jadi kita mulai dari yang berat mobil baknya 2100 kg ditambah 340 dibagi dengan 1000 kg jadi 2100 kg ditambah kalau misalnya 340 kita bagi dengan 1000 1000 itu kan nolnya ada 3 berarti komanya digeser 3 kali dari paling belakang ke sebelah kiri 1, 2, 3 berarti komanya ada di sini dan di depannya kita bisa beri 0 jadinya 2100 kg ditambah 0,340 bisa ditulis 0,34 kg nah dapat kita jumlahkan kita perhatikan kalau 2100 itu dapat ditulis 2100,00 itu besarnya sama seperti 2100 lalu ditambah 0,34 nah kita lihat komanya harus sejajar seperti ini jadi 0 ditambah 4, 4 0 ditambah 3, 3 0 ditambah 0, 0 0 nya diturunkan 1 nya diturunkan 2 nya diturunkan jadinya 2100,34 dan satuannya kg nah dengan cara yang sama untuk berat karung 1 berarti tinggal 25 kg ditambah 410 dibagi dengan 1000 kg 410 dibagi dengan 1000 berarti komanya digeser 3 kali seperti ini kita beri 0 jadi 0,41 kg kalau kita jumlahkan dapat diperoleh 25,41 kg untuk berat karung 2 berarti 50 kg ditambah 780 dibagi 1000 kg jadinya kalau 780 kita bagi dengan 1000 di sini komanya digeser 3 kali dari paling belakang ke sebelah kiri lalu kita beri 0 jadi 0,78 nah lalu 50 kita tambahkan dengan 0,78 di sebelah sini dapat kita bisa tulis 0,00 jadinya 50,78 kg berat karung 3 berarti 100 kg ditambah 120 dibagi dengan 1000 lalu satuannya kg berarti komanya dapat kita geser di sebelah sini jadi 0,12 jadinya tinggal 100 ditambahkan dengan 0,12 jadinya dapat kita tulis di sini 0,12 lalu 100-nya dapat kita tulis 100,00 jadinya dapat kita proles 100,12 kg lalu berat karung yang keempat berarti 75 kg ditambah 560 dibagi 1000 kg nah berarti di sini digeser komanya 3 kali di sebelah sini 0 jadi 75 kg ditambah 0,56 kg dapat dijumlahkan jadi 75,56 kg nah pada soal kan yang ditanya itu berat kira-kiranya maka kita lakukan pembulatan terlebih dahulu misalnya kita lakukan pembulatan kesatuan terdekat kita lihat berat mobil bug di sini 2100,34 kg angka satuannya adalah 0 angka selahnya itu adalah 3 pembulatan ke atas itu untuk angka selahnya lebih besar atau sama dengan 5 angka satuannya bertambah 1 dan suruh angka selahnya menjadi 0 pembulatan ke bawah untuk angka selahnya kurang dari 5 angka satuannya tetap dan suruh angka selahnya menjadi 0 nah karena 3 kurang dari 5 maka pembulatannya ke bawah jadi angka satuannya tetap 0 dan suruh angka selahnya menjadi 0 kalau 2100,00 kg dapat ditulis juga sebagai 2100 kg nah kemudian yang berat karung 1 di sini 25,41 kg angka satuannya 5 angka selahnya 4 4 kurang dari 5 maka pembulatannya ke bawah angka satuannya tetap 5 dan suruh angka selahnya menjadi 0 25,00 kg menjadinya 25 kg lalu berat karung 2 50,78 kg angka satuannya 0 angka selahnya 7 7 lebih besar dari 5 maka pembulatannya ke atas angka satuannya yaitu 0 bertambah 1 jadi 51 dan suruh angka selahnya menjadi 0 51,00 kg dapat ditulis juga sebagai 51 kg berat karung 3 100,12 kg di sini angka satuannya 0 angka selahnya 1 1 kurang dari 5 maka pembulatannya itu ke bawah angka satuannya tetap 0 dan suruh angka selahnya menjadi 0 jadinya 100,00 kg atau 100 kg lalu berat karung 4 75,56 kg angka satuannya 5 angka selahnya juga 5 maka karena angka selahnya itu sama dengan 5 pembulatannya ke atas angka satuan yang bertambah 1 5 tambah 1 6 dan suruh angka selahnya menjadi 0 76,00 kg sama dengan 76 kg nah jadinya berat kira-kira mobil berserta muatannya berarti berat mobil bak ditambah berat karung 1 tambah berat karung 2 tambah berat karung 3 tambah berat karung 4 2100 kg ditambah 25 kg ditambah 51 kg ditambah 100 kg ditambah 76 kg 2100 ditambah 25 2125 2125 ditambah 51 2176 2176 ditambah 100 2276 2276 ditambah 76 jadinya 2352 dan satuannya kg nah kita sudah selesai menghargian soal ini semoga belajar ya ko friends jadi